Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menilai penerimaan PPDB Kota Jambi untuk jenjang SD dan SMP di Kota Jambi pada tahun 2022-2023 ini tidak ditemukan kendala yang berat dan bahkan juga berjalan dengan lancar. Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun 2022-2023 di lingkup pemerintah Kota Jambi untuk jenjang SD dan SMP dinilai oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi aman dan tidak ada kendala sampai dengan saat ini. Dikatakan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zed bahwa sampai saat ini belum ditemukan kendala atau persoalan terhadap penerimaan PPDB Kota Jambi untuk tahun ini. Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa penerimaan PPDB Kota Jambi untuk tingkat SD dan SMP untuk tahun ini berjalan dengan lancar. Ya sekarang masih berjalan seperti apa adanya karena sesuai dengan zonasi baru saja keluar pengumuman sepertinya tidak ada masalah jalan lancar-lancar saja. Terima kasih telah menonton!